Pemirsa seorang anak di Kabupaten Cianjur tega membunuh ayah kandungnya dengan sebilah golok. Pelaku langsung membacok ayahnya saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya. Saat diamankan pelaku berpura-pura lupa ingatan, polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Inilah AS usia 21 tahun, pelaku yang tega membacok ayah kandungnya saat diamankan di Mapolsek, Cugenang. Pelaku hanya terdiam seperti berpura-pura lupa ingatan, namun pelaku sesekali bisa menjawab pertanyaan dari petugas. Pelaku diamankan di kios dagangan milik ayahnya, usai membacok korban yang diketahui bernama Yudi, warga kampung sayang desanya lindung kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Menurut pihak kepolisian, dalam kesehariannya pelaku ikut membantu menjaga kios dagangan berupa alat-alat pancing. Saat kejadian pelaku tengah tidur siang di kios, lalu korban membangunkan pelaku. Namun setelah dibangunkan, pelaku tiba-tiba membacok ayahnya dengan sebilah golok yang ada di dalam kios. Korban langsung tewas seketika akibat sabetan yang mengenai leher dan kepala korban. Lebih lanjut, polisi masih meminta keterangan pelaku, termasuk memeriksa keciwaan pelaku. Polisi pun mengamankan golok sebagai barang bukti.